Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau mau ngobrol aja ya Jadi kita itu bisa meningkronkan Chrome Google kita akun kita dengan password yang ada jadi kalau pasok kita mau masukkan password misalnya di web ya di web Bukalapak Tokopedia tuh lain sebagainya nanti dia bakalan tersimpan di di ini di akun kita nah jadi kita coba dulu sini kemudian manager Google account kita lihat di sini bagian keamanan nah habis itu kita lihat bagian bawah di sini ya di sini ada nah ini pengolala sandi jadi tidak ada sandi yang tersimpan di akun Google anda jadi kita harus mensinkronkan terlebih dahulu Hai pengelola sandi memudahkan anda login ke situs atau dan aplikasi yang anda gunakan di perangkat yang login jadi kalau misalnya kita login di HP itu gampang sekali nantinya dia langsung terisi di di sana Hai dan kalau misalnya kita bawa ke komputer lain dengan nanti dia bisa terisi langsung gitu langsung yang terisi di database Google dan ini teman-teman harus mengaktifkan verifikasi dua langkah ya menurutku ya supaya apa supaya nantinya ketika HP hilang ah di dalam itu banyak sekali data-data tentang login login nah itu kalau misalnya diakses sama orang itu dia dapat nantinya kalau misalnya tersimpan di akun Google itu teman-teman gitu kan masih aktif disitu belum dikeluarin Nah jadi kita lihat dulu pengelola sandi siap nah habis itu di sini ada belum ada Kenapa karena aku belum menyinkronkan antara ini di akun Gmail ku dengan dengan sandi ini Nah jadi kita lihat ubah setelan sinkronisasi anda Nah di sini ada disebutkan oleh Google ya mengaktifkan dan mengaktifkan sinkronisasi di Chrome Nah teman-teman bisa baca ini tinggal di akses di support nih nih kodenya 185277 HLADI ID nah jika berganti perangkat misalnya adika anda kehilangan ponsel anda akan mendapatkan kembali info yang telah disinkronkan nah sampai ke bawah bisa dibaca jadi manfaatnya ialah ketika anda tidak membawa HP gitu kan kita mau login di HP kawan gitu kan Nah kita mau login lain apa mau login di Bukalapak misalkan sedangkan kita nggak ingat passwordnya tetapi passwordnya itu sudah tersimpan di akun kita dan kita cuman ada kawan disitu yang mempunyai HP itu yang Nah kita pakai HP dia lalu kita ambil datanya jadi seperti itu ya gampang banget kita Oke itu saja ya cara meng-sinkronisasi nanti mungkin aku akan prakteknya nanti ini cuman cerita aja cara mengaktifkan ALLY thank you cuman cerita aja ya kita conna 17 cuman cerita aja ya ometric cuman cerita aja ke kita inclusive cuman cerita aja ng enter arti but aku tadi aku tahu takowa aku tahu tak how aku tahu tak apa